Di dalam konteks hadis yang diurahkan oleh Abu Hurairah Sepertinya kita ini kok apakah suatu atau sebuah keharusan Kita ini membaca Al-Quran dengan alunan Dengan alunan lagu-lagu atau nyanyian Jadi di alunkan gitu Ini gimana nih pencerahannya Cukup sekian Jadi gimana penjelasannya Jadi memperindah suara dalam bacaan Al-Quran Itu kan salah satunya memberikan huruf hak-haknya Memberikan hak-hak bagi huruf tersebut Itu salah satu bentuk memperindah Dengan memberikan maka semua ulama sepakat Baca Al-Quran itu wajib dengan tajwid Semua ulama sepakat Al-Quran gimana Al-Jazair gimana Al-Akhzubi tajwid dihatmun lazimun man lam yujawidil Qur'ana fahuwa athimun li'annahu bihi unsil kan gitu Karena dulu Jibril nurunin kepada Nabi Muhammad Al-Quran itu dengan hurufnya seperti itu dengan hak-hak huruf Jadi yang disebut memperindah salah satu memperindah itu wajibnya juga memberikan huruf hak-haknya Baca benar begitu Maka saya Ramadan tahun berapa itu saya lupa Saya nulis artikel itu di rumah fikir Indonesia judulnya Jangan hatamin Al-Quran ketika Ramadan Orang ribut tuh baca artikel saya Baca judulnya doang Ustaz apaan nih gak boleh ngatamin Qur'an gitu Ya karena gak pernah ada kewajiban ngatamin Qur'an Tapi yang ada tuh wajib bagi kita membaca Al-Quran dengan tajwid Maka daripada Al-Quran dihatamin Ramadan doang Habis itu dia prek dua tahun gitu Ya mendingan belajar tajwidnya Karena itu kewajiban Jadi memperindah itu memberikan Maka haknya itu istilahnya Belajar tajwid Jadi karena memang belajar tajwid itu adalah Bukan sesuatu yang mudah Maka diberikan apa namanya Exus gitu ya Gak apa-apa yang penting masih belajar Cuman kalau yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik Jangan jadi imam misalnya Karena khawatirkan salah satu rukun sholat itu ada Al-Fatihah Syaratnya mura'atul huruf Memperhatikan huruf-huruf dengan haknya Kalau dia hames Salah satu huruf yang ada suara Ada anginnya Maka hames kan Eh dinas suat ada suat Tapi kalau yang bukan hames Jangan dikasih suara Mim tuh gak ada anginnya Maka jangan pakai sirotol mustaqim Mim tuh gak ada suara Gak ada anginnya Jadi itu yang disebut Yatogona dan juga Memperindah yang mengalun Kalau memang bisa Cuman yang dikatakan Ma'am Laisa Minna tuh Bukan berarti bukan golongan kami Cuman golongan kami tuh Bentuk afdol gitu Bentuk abdol dari golongan kami tuh Yang memperdengarkan Al-Quran dengan Dengan indah Saya tambahin ya Saya pertajum Karena pertanyaan ini Pertanyaan IAT sebenarnya Apa tuh Ilmu Al-Quran dan tafsir Gini pak Yatogon Nabil Quran Itu menyenandungkan Al-Quran Itu kalau dalam Klasifikasi ilmu-ilmu Al-Quran Itu masuknya dalam ilmu Nagam Nagam Ya kan Nagam ini Sebenarnya ada kaitannya Dengan tada bur Ada tafsir Membedah Kandungan Al-Quran Dibedah kandungannya Itu jalurnya dengan logika Memahaminya gitu kan Tapi ada tada bur Kalau tada bur itu Mainnya bukan di logika Dirasa Makanya kalau ayatnya bunyinya Afala yatadabbaru dal-Qur'ana Am'ala kulubin akfaluhat Apakah mereka tidak mentada burkan Al-Quran Ataukah hati-hati kita itu sudah terkunci Nah maksudnya begini Membaca Quran itu pakai hati Ya kan Ketika kita dengerin Quran Itu bukan cuma masuk ke akal Tapi juga masuk ke hati Maksudnya begini Bacalah Quran Dengan nada yang sesuai dengan temanya Tema hari kiamat Menyeramkan Nadanya nada-nada yang serem Ini kalau orang film Tahu Pak Suasana serem Itu musiknya tegang Coba volumenya di nolin Agak serem Pak Nonton film Setan Susana Matiin volumenya Itu kagak serem Pak Gak serem Gitu kan Nah jadi ada suasana yang bisa dibangun dengan Lagu Dengan irama Nah baca Quran yang tentang surga Gitu kan Itu alunkan Lantunkan dengan irama yang Seindah surga itu Sehingga nyerep itu ke hati Gitu Jadi itu namanya tadabur Tadabur Maka lantunkanlah Quran Dengan nada-nada yang sesuai dengan temanya Nah itu salah satu penilaian dalam MTQ Gitu kan Karena kadang-kadang kore gak tahu ini ayat apa Lantunkan aja Itu nanti ada namanya Nahawan Ada namanya Bayati Ada Jiharka Ada Ras dan sebagainya Itu punya tema Pak Masing-masing nada itu Itu punya tema Temanya tema apa Ya kan Lagu kan juga ada lagu slow Ya kan Ada lagu rock Ada lagu apa dan sebagainya Gitu kan Yang beatnya cepat dan sebagainya Itu kan sesuai dengan lagunya Gak mungkin Lagu anak-anak Tapi temanya tema yang Horror Gitu kan Gak ada Lagu anak-anak itu rata-rata riang Gitu kan Balonku ada lima Lagunya siang Riang gitu kan Naik kuda Naik delman istimewa Aku duduk di muka Gitu-gitu kan Nah nanti ada lagu-lagu sedih Gitu kan Lagu balada Ebit G.A.D. Lagunya Ebit G.A.D. itu Kupu-kupu kertas Gitu kan Itu kalau dianjikan dengan Metal Itu gak enak Gitu ya kan Kupu-kupu kertas Wah gak enak gitu loh Gak sesuai tema Gitu kan Gak sesuai tema Gak dapet gitu istilahnya Apa istilahnya Kalau orang Pesannya Pesannya gak dapet gitu Kenapa kok Jadi lagu itu Ada ruhnya Itu bukan cuman lirik saja Tapi bagaimana Aransemennya itu Juga disesuaikan Nah Quran itu Tolong dibaca Dengan aransemen Yang pas Dengan temanya Nah Kalau dia pas Itu Quran masuk ke hati Itu namanya Tadabur Tadabur itu masuknya di hati Itu kira-kira jawaban Dari guru saya sih Dari Pak Asin Sakho Nah gitu kira-kira Jadi Tadabur itu Hati mainnya Nah hati itu Mainnya di wilayah Lagu tadi itu Melakukan Quran Itu bukan asal Nyanyi-nyanyi doang Tapi paham Tematisnya itu apa Sebenarnya Masuk ke dalam hati Tapi yang bisa Bahasa Arab sih ya Yang gak bisa bahasa Arab Cuma juga gitu kan Itu masalahnya Itu masalahnya Kita anggap Banyak yang ngerti artinya Ya Terima kasih